Kemudian sebelum nanti Bu Yayuk lanjutkan untuk materinya, ini sedikit informasi atau mungkin seperti Pak Kirno tadi atau Bapak Ibu Guru yang lain. Yang pertama akan Bu Yayuk sampaikan untuk tagihan tugas maupun penilaian harian. Hampir semua Bapak Ibu Guru itu memberikan tagihan tugas. Mengapa? Karena ternyata dari semua MAPL itu hampir sama. Jadi partisipannya luar biasa tidak memuaskan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir mungkin menyampaikan di sini juga mungkin kurang tepat ya karena biasanya anak-anak yang ikut Zoom hari ini, kemarin, itu justru anak-anak yang rajin, yang mengumpulkan tugas, yang ikut penilaian harian. Yang tidak ikut Zoom, ya biasanya tidak mengumpulkan tugas, tidak ikut penilaian harian. Tapi tidak masalah, Bu Yayuk hanya minta tolong. Kalau yang kebetulan, kebetulan itu mungkin ada yang teman dekatnya atau kenal baik, dan sebagainya. Tolong nanti disampaikan. Eh kamu ternyata belum ikut penilaian harian. Untuk tugasnya, akan saya share lewat WA Group Class, karena saya punya tiga tugas, kalau saya sampaikan di sini nanti terlalu lama. Jadi ada tiga tugas, saya ulang lagi. Saya ingatkan lagi tugas pertama, itu dulu saya meminta kalian untuk menyampaikan bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Melalui video yang sudah ditayangkan. Nah videonya juga sudah saya share ke Group Maple Class. Jadi kalau yang belum tugas pertama, itu tugasnya. Karena kemarin ada yang tanya, tugas pertama itu yang mana, Bu? Itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua, itu saya berikan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Itu tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, itu saya minta kalian menceritakan biografi. Beberapa tokoh kebangkitan nasional. Dari berapa? 6 apa ya? 6 yang saya sampaikan, kalian saya minta memilih 4 di antaranya. Itu tugas pertama. Kedua, ketiga. Ini saya ingatkan kembali. Jadi nanti kalau kalian sambil mengingatkan teman juga, kemudian ditanyakan, tolong jawab ini. Paham berarti ya? Kemudian untuk penilaian harian. Nah untuk penilaian harian, ini mungkin ada beberapa yang sudah masuk, tapi belum saya cek, karena saya ngeceknya kemarin, tadi malam belum saya cek lagi. akan saya bacakan beberapa anak yang belum mengikuti penilaian harian. Saya yakin kalau yang hari ini ikut Zoom, sudah ikut semua. Jadi tolong sambil diingatkan, mungkin teman kalian ada yang, oh ya saya kenal baik dengan ini. Tak japri dan sebagainya. Ini yang belum ikut penilaian harian. Silakan nanti kalian beritahukan kalau linknya masih, itu bisa dibuka lagi. Kalau kemarin belum mengerisakan, berarti masih bisa dibuka. Kalau yang kemarin sudah buka, ya memang harus pakai akun yang lain. Karena kalau sama itu tidak bisa. Karena hanya bisa dibuka untuk satu kali. Satu kali kesempatan. Untuk PH-nya, saya mulai dari 8A. Halo, 8A. Yang belum, yang belum, ini. Yang belum masuk nilainya, itu Agamizan, kemudian Anindya Gani, kemudian Baha Udi Yusuf, kemudian Rasya Aditya, Yuvika Nubrahani, dan Zinha Salsabila. Itu yang belum masuk. Kalau mungkin, tadi malam sudah ngirim ya, nanti Jabri Biayu. Saya sudah ngirim pas hari ini. Nanti biar tak buka lagi. Kemudian untuk 8B, untuk 8B, oh iya, untuk 8A, itu pencapaian nilai tertingginya, itu 96. 96 nilai tertingginya untuk 8A. Kemudian untuk 8B, lalu 8B, malah ini 8B. Oh iya, yang kelihatan beri Aska. Untuk 8B, yang belum ikut penilaian harian, Ahmad Hidayat, Arief Winola, Enggal Prasetya, Fristina Norfauzia, Jimmy Mailan, Ma'ahir Faras, Surya Dharma Utomo, Valencia Hertha, dan Wida Jalu Pambudi. Itu untuk 8B, masih lumayan banyak. Kemudian nilai tertingginya, itu 92, atas nama Lita Lestari. 92, atas nama Lita Lestari. Kalau tadi yang 8A, nilai tertingginya adalah 96, ya 96, atas nama Askiya Mutiara Rahma. Kemudian 8C. Halo 8C. Kemarin yang dilayar, nggak ada yang kelihatan. Yang diayar sini, yang dilayarnya, karena 90 berapa? 95. Oh iya, oh iya Dilan. Ya ada, ada Dilan ya. Untuk 8C, yang belum ikut penilaian harian, Ahmad Nur Rifki, kemudian Atalah Farel, Aufadwi, Auliyah Zahratul, kemudian Muhammad Naufal Fatur, Raihan Dwi Hidayah, kemudian Sofan Albi Fanani. Itu yang belum ikut. Nilai tertingginya, ini luar biasa, nilai tertingginya adalah nilai maksimal, 100, atas nama Alessia Hasdaraya. Terima kasih, selamat ini Alessia. Bisa menjawab dengan sempurna. Jadi tidak sia-sia, Bu Yayu memberikan powerpoint, ngajar, dan sebagainya, ternyata ada yang nilainya 100. Tapi ya ada beberapa yang masih, masih kurang sekali. Kemudian untuk 8D, Elo 8D, yang di sini kelihatan siapa? Aprian. Ya, Aprian sudah kelihatan 8D. Kemudian ada Ah Zahra, tapi juga dimatikan. Ada Gina juga dimatikan. Untuk 8D, yang belum ikut, itu Adrian Batara, kemudian Alfian Syawidia, kemudian Ah Zahra Ihdal, Coya Abimanyu, kemudian Farel Akpiuta, kemudian Fernando Bagastara, Vista Pratiwi, Mohamed Dava Fauzi, kemudian Razia Abrargani, Riko Anas, kemudian Sarah Indah, dan Veronica Effendi. Lumayan banyak. Itu yang belum ikut. Kemudian nilai tertingginya, itu 96. Ada dua anak, ini yang 96. Yang satunya adalah Aprianurul, dia Aprian luar biasa, ini 96. Kemudian satunya lagi, Merisa Rosiana Bevy. Itu yang tertinggi, untuk kelas 8D. Kemudian 8E, ini kelasnya Bu Yayuk, tapi termasuk kelas yang luar biasa. Untuk semua tagian, itu memecahkan rekor. 8E mana nih? 8E. 8E. Bisa digasihkan, Pak Binda? 8E-nya tidak satu pun kelihatan ini. 8E. Maulida. Oh iya, ada Maulida, tapi juga nggak kelihatan ini. Kameranya, oh ada Dimas. Ada Maulida, ada Dimas. ada Setia Abdi. Ya, tapi mungkin ini, nggak pakai seragam. Sekolah mungkin ya. Jadinya nggak berani, nggak berani nongol, nggak berani memunculkan wajah. Atau mungkin kurang percaya diri. Jangan kurang percaya diri, harus percaya diri. Jadi kalau di kamera, pasti saya kalau di kamera, tampilannya bagus, cantik begitu. Jadi, jangan minder, harus percaya diri. Ini kalau yang kameranya ditutup, ya tidak diaktifkan, berarti itu anak-anak yang kurang rasa percaya diri. 8E. Ini luar biasa. Ya. Ini Biayu jadi agak malu ini. Padahal wali kelasnya Biayu, tapi untuk semua mapel, tagihannya memang 8E ini rekor. Kelihatannya yang ikut baru sekitar separuhnya. Yang belum, ikut penilaian harian. Aida Fatina, Alvina Puspita, Anugrah Rian, Aurasia Kalika, Bagas Wahyu, Briyan Setio, Dewa Fitra, Dimas Saladin, ayo Dimas, tadi ada, tapi belum. Ikut juga. Divla Ika, Dwianto, Ele, Elsa Uka, Fahril Chandra, Gita Ayu, Kana, Nafisa, Rafa Farelian, Talita, Zahranur, Zahran Maulia. Nilai tertingginya, itu pencapaiannya baru 88, atas nama Najwa Fatima Azra. Ini, untuk 8E, ini luar biasa. Kemudian, 8E. Halo, 8E, ada Diyah Ratri, E, ada Rania, dan sebagainya. Halo, 8F ini, lumayan ya, jadi, yang kurang tidak selalu banyak. 8E, yang belum penilaian harian. Ada Ardi Gale, ada Alfian Amri, ada Andi Maulana. Kemudian, ada Esa Setia, ada Juan Rifas, ada Korik Fibri, ada Sera Sayidati, Periska Maulana, Yulia Reni, dan Zahwa Gandes. Itu yang belum. Nilai tertingginya, nilai tertingginya, adalah 92. Atas nama, Rania Putri Kinase. Ternyata ada penampakan ini. Halo. Rania Putri Kinase, 92. Selamat ini, Rania. Kemudian, 8E. Ini juga sama, yang belum ikut. Hampir sama dengan, 8E. 8G, yang belum ikut penilaian harian. 8G lo, ini ada Daimbi, ada Satri, tapi nggak ada. Ini ada Cagifah, ya. Cagifah kelihatan. Ada Kuenas. Ya, yang lainnya ada yang tidak kelihatan, ada yang memang dimatikan kameranya. Ya, ada yang kurang percaya diri. Yang belum, 8G, itu, Alifadisa, kemudian, Bari Almas, kemudian, Dinamila, Hadinda Anggut, Hafid Faizal, Lukas, Lukas, Pulpian, Nesi Silviana, Olivia, Felsa, kemudian, Ria Anjarwangi, Ridho Nurhole, Silviana Maulida, Sarifah Moksin, Wiwin Sidaputar, Yanuari Silva, dan Zakia Abdul Rosit. Itu yang belum, masih banyak sekali. Ini saingan kalau dengan 8G. Nilai tertingginya, 96, atas nama, Kuena Azahra. Kuena tadi ya, Kuena ada tadi. Ya, Kuena 96, dikatakan lagi nih, biar jadi 100. Yang lainnya juga sama, dikatakan. Itu 8G. Kemudian, yang terakhir, 8H. disini yang kelihatan, Hauzan aja, gak ada gambarnya, atau yang lainnya ya, karena, tidak ada, yang lainnya mungkin gak kelihatan ini. Untuk 8H. Yang belum, yang belum, ikut atau belum mengirimkan penilaian harian, ada Aditya Ayy, ada Anabella, Kemudian, Fatimah Azahra, Fatim Rahma, Hairunisa Intan, Kemudian, Kumaraes, Laurelna Fidea, Kemudian, Moreno Pratama, Nafis Pandu, Kemudian, Rafa Aurelia, Raihan Safadhani, Tiara Cahya, Titania Adwa, Kemudian, Zibran Satria, Itu 8H, Nilai tertingginya, oh ya, ini ada yang 100 juga, ini 8H, luar biasa ini, yaitu, Meilina Nur Hidayah, sempurna nilainya 100, itu sudah saya sebutkan, untuk yang penilaian harian, untuk yang tugasnya, ditunggu, ya itu sudah saya rekam, tinggal nanti saya share, ya berikut nanti juga powerpointnya, akan saya share, untuk powerpoint hari ini, itu tagian dari Bu Yayu, tolong yang kebetulan ikut Zoom, dan belum ikut ulangan harian, silahkan segera, terus kirimkan, ya, kemudian, kalau karena 3 tugas, mungkin kan kamu belum mengumpulkan, juga terasa ya, oh saya belum mengumpulkan yang ini, itu juga segera di, kirimkan, satu lagi, kalau yang sama sekali tidak buka link, kemarin ada satu yang sama sekali tidak bisa membuka, kemudian, jawab, ya, yuk minta, saya difotongan saja, ya, soalnya, itu juga saya fotongan, saya kirim, ya, jadi kalau yang kesulitan membuka linknya, boleh, nanti Jafri, tapi Jafri itu jangan lewat berkelas, ya, jadi Jafri ke Bu Yayu, minta soalnya, nanti saya belikan soalnya, itu, ya, ini tentang tagihannya, kemudian, kita sekarang masuk ke materinya, ya, kita akan memulai untuk materi yang baru, ya, atau kompetensi dasar baru, kalau kemarin masih 3.4, sekarang 3.5, 3.5, ya, jadi tujuan kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini, yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, jadi saya ulang, kompetensi dasarnya 3.5, memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, dalam bingkai Bineka Tunggal Ika, kemudian untuk kesempatan kali ini, ya, ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kita dapat yang pertama, menguraikan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, kemudian yang kedua, mendeskripsikan proses atau peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Next, Mbak. Nah, untuk peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, kita mulai dari Budi Utomo, kita mulai dari Budi Utomo, kemarin sudah kita bahas tentang Budi Utomo, kapan didirikannya, kemudian siapa pendirinya, lalu siapa pencetus gagasannya, kemudian apa tujuannya, dan sebagainya. Nah, yang intinya bahwa hari kelahiran Budi Utomo ini, yang kemudian kita peringati sebagai hari kebangkitan nasional. Nah, adanya Budi Utomo, atau berdirinya Budi Utomo, ini kemudian memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis, untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Kalian ingat kembali apa perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dengan sesudah tahun 1908. Itu kan diantaranya, kalau sebelumnya itu masih bersifat kedaerahan, ternyata setelah tahun 1908, setelah berdirinya Budi Utomo, itu sudah melalui cara-cara modern. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga sudah lewat diplomasi dan sebagainya. Berdirinya Budi Utomo, tadi saya katakan ini memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis, untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Sehingga kemudian, bermunculan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan daerah. Dan juga munculah perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia, atau perkumpulan Indonesia. Organisasi-organisasi kepemudaan daerah yang muncul, itu ada Tri Korodharmo, ada Jong Sumatranenbot, kemudian ada organisasi kepemudaan lain. Kalau yang sudah menyiapkan buku teksnya, silakan bisa sambil kalian buka di halaman 98. Silakan, buku teksnya sambil dibuka halaman 98. Kita lihat yang pertama adalah Tri Korodharmo. Sambil kalian lihat di buku teks kalian untuk Tri Korodharmo, dibentuk pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stofia, Jakarta, oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan. Jadi pendirinya adalah semua adalah para mahasiswa dari Stofia, atau Sekolah Kedokteran Jawa. Jadi pendirinya itu Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, peserta kawan-kawannya dari mahasiswa Stofia. anggotanya itu berasal dari daerah Jawa, Bali, dan Lombok. Ada pun tujuan dari Tri Korodharmo. Kalian lihat di situ, tujuannya ada tiga. Yang pertama adalah mempererat tali persodaraan antar siswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Siswa-siswi bumi putra itu maksudnya orang-orang Indonesia. Putra Indonesia. Kemudian B, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Kemudian C, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Kemudian pada Kongres pertama di Solo, tanggal 12 Juni 1918, Tri Korodharmo ini mengubah atau berubah namanya menjadi Jong Java. Kemudian haluan organisasinya juga berubah, yang tadinya non-politics menjadi organisasi politik. Nah, kemudian pada Kongres tahun 1926, di situ menyatakan dalam anggaran dasarnya, hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia, serta membina kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Nah, ini. Jadi di sini kesadaran akan persatuan dan kesatuan sudah ada. Kesadaran untuk berjuang melalui tidak hanya lewat twistik, tetapi dengan cara-cara modern juga sudah muncul. Karena di sini yang membentuk adalah kaum-kaum terpelajar, para mahasiswa dari Stovia. Next. Selanjutnya kita lihat di sini adalah Jong Sumatranenbon. Namanya saja Jong Sumatranenbon, berarti perkumpulan pemuda dari daerah Sumatra. Perkumpulan pemuda dan pelajar dari daerah Sumatra. Didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1917 di Jakarta. Kemudian pendirinya, itu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian Nasir Pamuncak. Tujuannya, ada tiga, bisa kalian lihat di situ. Mempererah hubungan antarsiswa asal Sumatra. Kemudian mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa, kemudian mengembangkan budaya Sumatra. Kemudian pada Kongres ketiga, ini melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Kemudian setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua, setelah adanya Sumpah Pemuda, Jong Sumatranenbon ini kemudian berubah nama menjadi pemuda Sumatra dan meleburkan diri ke dalam satu wadah yaitu Indonesia Muda. Next. Selanjutnya, organisasi kepemudaan yang lain, yang ada pada saat itu. Ada beberapa di sini yang Biyayu tuliskan di situ. Yang pertama adalah pada tahun 1918, itu berdiri Jong Ambon. Kemudian antara tahun 1918 sampai 1919, ada Jong Cilebes, ini berarti perkumpulan pemuda pelajar dari Sulawesi. Kemudian ada Jong Minahasa, ini yang melahirkan seorang tokoh bernama Sam Ratulangi. Kemudian pada tahun 1919, ini berdiri Sekarukun. Sekarukun ini adalah perkumpulan pemuda pelajar Sunda. Tahun 1925, berdiri Jong Bataksbon, berarti perkumpulan pemuda pelajar Batak. 1927, Jong Betawi. Kemudian pada awal tahun 1927, pemuda Bandung juga mendirikan Jong Indonesia, yang kemudian berupa nama menjadi pemuda Indonesia pada Desember 1927. di mana salah satu pendirinya adalah Sultan Syahrir. Ada pun tujuannya di sini adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Nah, ini adalah beberapa organisasi-organisasi kepemudaan yang muncul. Yang mana di sini tadi sudah saya katakan sudah ada cara-cara modern yang digunakan, sudah beralih haluan ke politik, kemudian sudah benar-benar menyadari akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ada juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, atau tadi saya sebut PPPI dan Perhimpunan Indonesia. PPPI ini dibentuk pada tahun 1926 di Jakarta. Kemudian pembentukan PPPI ini dipengaruhi oleh organisasi Indiska Verenegining di Belanda, atau Perhimpunan Indonesia. Kemudian, Perhimpunan Indonesia itu sendiri merupakan organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, serta yang paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Nah, ternyata lahirnya berbagai organisasi pemuda, dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, ini mendorok para pemuda kemudian menghimpunkan kirinya dalam Kongres Pemuda. Jadi, mereka kemudian berencana untuk mengadakan sebuah Kongres. Kongres secara besar-besaran atau pengumpulan masa begitu. Kongres secara besar-besaran di kalangan organisasi-organisasi kepemudaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat langsung pada Kongres Pemuda yang pertama. Jadi, ada nanti Kongres Pemuda pertama, ada Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda pertama ini berlangsung dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, tempatnya di kawasan lapangan Banteng, Jakarta. Apa tujuannya? Apa tujuan mereka berkumpul? Tujuannya adalah untuk membina perkumpulan pemuda dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Jadi, agar mereka nanti bisa bertemu satu kata untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, keputusan yang diperoleh pada Kongres pertama ini diantaranya adalah penentuan bahasa persatuan. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, di situ juga dirumuskan ada beberapa dasar-dasar pemikiran bersama. Nah, kesepakatan yang ada diantaranya adalah yang pertama, bahwa cita-cita Indonesia merdeka ini menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Kemudian, semua perkumpulan pemuda itu harus berdaya upaya untuk menggalak persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Ini hasilnya atau kesepakatannya. Next. Kemudian, setelah Kongres pertama selesai menghasilkan kesepakatan, kemudian mengadakan Kongres yang kedua. Nah, ini nanti yang akan ada hubungannya dengan sumpah pemuda. Kongres pemuda kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, Kongres kedua ini adalah atas usulan dari PPPI, Perkumpulan Pemuda-Pemuda atau Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres kedua ini dilaksanakan dalam tiga sesi di tiga tempat yang berbeda. Kemudian, sebelum pelaksanaan Kongres kedua, pada bulan Juni 1928, telah dibentuk kepanitiaan dengan ketuanya Sugondo Joyo Pustito. Untuk panitianya siapa saja, kalian bisa melihatnya di buku teks halaman 100. Di situ ada susunan panitianya dari Kongres Pemuda yang kedua. Next. Sekarang kita lihat untuk Kongres Pemuda kedua yang tahap pertama atau rapat pertama pada tanggal 27 Oktober 1928. Bertempatnya di mana? Di situ, di Bedung, KJB. Kalau dulu lapangan banteng begitu di Jakarta. Kemudian dalam rapat pertama ini, Sugondo atau ketuanya ini berharap anggar Kongres itu dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian Muhammad Yamin di situ juga menyampaikan pidatonya tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Di antaranya di situ dikatakan ada lima faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Yaitu ada sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Ini untuk rapat yang pertama. Next. Kemudian untuk rapat yang kedua, Kongres Pemuda Kedua, rapat yang kedua, tanggal 28 Oktober 1928. Bertempat di Gedung Os Java Bioskop. Kemudian masalah yang dibahas di sini, pada rapat kedua, itu adalah lebih cenderung ke masalah pendidikan. Pada rapat kedua, itu Purnomo Wulan dan Sarmiti Mangun Sarkoro di situ berpendapat bahwa seorang anak itu harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, dan juga seorang anak itu harus dididik secara demokratis. Nah, ini yang didapat dari rapat kedua. Next, Mbak Binda. Kemudian untuk rapat yang ketiga, yaitu sama harinya, di tanggal 28 Oktober 1928, ini bertempat di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta. Nah, di sini yang berpendapat, di situ ada scenario, ini menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian ada ramalan di sini yang mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Nah, ada satu peristiwa yang selalu kita ingat bahwa ternyata sebelum Kongres ditutup, saat itulah pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman dengan iringan biola tanpa sair. Jadi itu kali pertama diperdengarkan, diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian setelah itu diumumkan rumusan dari Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo atau oleh Ketua Kongres Pemuda yang kedua. Nah, ini adalah peristiwa atau rentetan peristiwa yang kemudian memunculkan adanya Sumpah Pemuda. Next. Nah, ini ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tadi sudah saya katakan tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, kemudian tentang proses bagaimana munculnya Sumpah Pemuda. Tadi melalui Kongres Pemuda I, Kongres Pemuda II, ada tahap I, tahap II, tahap III. Atau rapat pertama, rapat kedua, dan rapat ketiga. Nah, kemudian selain menetapkan Sumpah Pemuda, ternyata pada Kongres Pemuda II itu juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Nah, mungkin cara penyampaiannya Biayu untuk kali ini terlalu cepat dan saya juga tidak membuka sesi tanya-jawab. Ini terus, dari Biayu terus. Karena apa? Karena memang tadi waktu di awal itu sudah banyak untuk tagian tugas. Jadi kalau dengan tanya-jawab, mungkin nanti selesainya akan tambah molor. Ini saja sudah sudah melebihi melebihi target waktu. Tapi tidak masalah. Ini yang bisa Biayu sampaikan. Nanti kalau ada yang belum begitu paham, silakan kalian buka di buku teksnya. Tadi saya sudah bilang, yaitu kalian bisa membaca di halaman, tadi mulai 95 sampai dengan halaman 101. Di buku teks ada. Kemudian di PowerPoint. Nanti setelah pembelajaran ini saya share seperti biasa PowerPoint-nya bisa kalian lihat lagi dan ini juga sudah merupakan ringkasan materi. Nah, kemudian yang terakhir, next. Tugasnya, ini karena sebentar lagi kalian PTS, yang tadi juga sudah disampaikan, kemungkinan besar itu di awal Maret. Karena itu, saya tidak memberikan tugas yang banyak. Tidak, karena juga tagiannya masih ada. Masih banyak yang belum mengumpulkan. PH-nya juga masih banyak yang belum ikut. Jadi tugas yang saya berikan ini cukup mudah. Kalian lihat di situ. Carilah isi atau bunyi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Mudah sekali. Hafalkan dengan sebaik-baiknya. Silahkan dihafalkan. Karena pertama kan, kenal, baca dulu, lalu hafal, lalu pahami, baru kalian bisa menghayati atau melaksanakannya. Jadi hafalkan dulu. Setelah itu direkam, hafalannya menggunakan aplikasi yang ada pada HP kalian. Silahkan dengan suara yang penuh semangat. Karena namanya saja Sumpah Pemuda. Jadi dengan semangat. Nah, setelah itu, kirimkan hasil rekaman kalian melalui WA Group Mappel Kelas. Cukup mudah kan? Iya. Mudah sekali. Itu saja tugasnya. Kemudian jangan lupa materi-materi yang sudah Bayu Ayuk sampaikan dibanding semua. Karena untuk PTS, berarti soal nanti saya ambilkan sampai dengan materi yang akan saya sampaikan insya Allah minggu depan. Jadi sampai Sumpah Pemuda mungkin sampai arti pentingnya. Jadi yang hari ini, kemudian yang minggu depan. Itu untuk PTS. Ditambah dengan soal-soal yang kemarin sudah saya berikan untuk penilaian harian. Jadi diingat-ingat soalnya. Bila perlu, nanti saya foto soal yang kemarin saya share, silakan dikerjakan lagi. Supaya nanti ketika kalian mengerjakan PTS, itu paling tidak sebagian soal sudah kamu kuasai. Iya kan? Jadi kuncinya hanya satu. Jangan M-A-L-A-S. Apa itu? Malas. Kuncinya jangan malas. Untuk mendapatkan nilai yang bagus mudah sekali. Itu saja yang bisa Puyayu sampaikan. Tadi kalau ada yang kurang paham, Jabri juga boleh. Nanti kita nyakam. Tapi saya yakin sudah paham semua. Dengan membaca saja nanti sudah paham. Itu saja. Bila ada kalimat kata yang kurang berkenan, Puyayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila itu, Afiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Selamat menikmati. Terima kasih.